Polres Pacitan kembali membongkar kasus jual-beli benih lobster dari perairan Kabupaten Pacitan. Puluhan benih lobster yang hendak digirim ke Jakarta diduga para pelaku yang nikat karena tergiur dengan besarnya keuntungan yang dijanjikan. Polres Pacitan kembali membongkar kasus jual-beli benih lobster. Dua orang diamankan dalam penangkapan tersebut. Masing-masing mestar, 49 tahun, warga Tangerang, Banten, dan selamat karmanto, 46 tahun, warga Ngadirojo, Pacitan. Keduanya masih diberiksa di Mapolres. Pengungkapan kasus tersebut berawal dari laporan masyarakat. Polisi langsung melakukan penyekatan di jalur yang diperkirakan dilewati pelaku. Petugas pun menghentikan kendaraan tipe L300 tersebut. Sementara di atas baknya terdapat 4 box tirofoam berisikan 19.222 benih lobster dibungkus dalam 96 plastik putih. Setelah berhasil mengamankan barang bukti, polisi bersama PMK Pacitan melepas puluhan ribu benur itu ke habitatnya di Pelabuhan Tamberan, Keluran, Sidoarjo, Pacitan. Informasi kendaraannya dipakai kita sudah ketahui, akhirnya kita kejar dan kita tangkap kendaraan tersebut. Dan kita dapatkan 4 box tirofoam berisi benih lobster, benur. Berisi kurang lebih 19.222 ekor benih lobster. Atas perbuatannya, kedua tersangka dijerat dengan pasal 88 atau pasal 92 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang cipta kerja jungto pasal 55 KUHP. Jika terbukti bersalah, keduanya dapat dicatuh hukuman penjara 8 tahun dan denda 1,5 miliar rupiah.